Halo, berjumpa lagi bersama Mugli Channel Disini kita ada kulkas 2 pintu Ini kondisi kulkasnya sudah nyala ya Sudah nyala Jadi untuk kulkas ini Keluhannya itu tidak dingin Coba kita cek bagian belakangnya Jadi ini untuk kulkas sudah kita tancapkan ya Jadi langkah awal pengecekannya itu Kita rasakan Disini untuk kompresor sudah bisa bekerja Kemudian kita lihat pipa pressnya dulu Bagi teman-teman yang bingung Dimana sih tempat pipa pressnya itu Teman-teman bisa lihat di gambar di kompresornya Jadi disini tertulis tanda panah Yang bertuliskan suction Yang artinya ini pipa balik Kalau ini pipa balik Satunya itu pasti pipa press Jadi pipa tekanya Nah untuk kulkas yang normal Kalau kompresor sudah bisa bekerja Untuk pipa press seharusnya anget Cuma disini tidak ada hawa anget sama sekali Kemudian dryer Untuk kulkas yang normal sama Drier harus anget Cuma ini kita rasakan Tidak ada hawa anget sama sekali Malah disini hawanya malah dingin ya Jadi disini malah dingin Biwa kaplernya juga Untuk body bone Bodi tidak ada hawa anget sama sekali Jadi ini pasti ya Kemungkinan besarnya itu Krayon tidak bisa bersirkulasi dengan baik Kalau kompresor tidak bisa bersirkulasi dengan baik Berarti ada kebentuan di sistemnya Kalau untuk kulkas yang sering terjadi itu Buntunya ada di ujung dryernya sini Jadi filternya ini buntu Yang mengakibatkan Krayon tidak bisa bersirkulasi dengan baik Jadi nanti untuk pengerjaannya Ini kita nanti tidak flushing ya Jadi langsung kita ganti Dryer yang baru Setelah itu 3 kita isi dengan Krayon yang baru Oke seperti apa video perbaikannya Simak aja sampai selesai Oke pertama kita cabut dulu Kabut powernya Ini pertama kita lepas dulu Tataan tempat penampung airnya ya teman teman Kemudian kita buang dulu Tataan tempat penampung airnya Oke jadi ini freonnya ternyata Terkumpul di dryer semua ya Tadi pipa isinya Kita coba buka sedikit Dan ini kita buka di Dryernya ternyata Freonnya pada ngumpul disini Jadi ini sudah pasti Ada kebentuan di dryernya Jadi ini nanti kita tidak pakai lama ya Kita tidak plasim Jadi Langsung kita ganti dryer Setelah itu kita isi freon Dan nanti kita lihat Apakah kulkas bisa normal lagi atau tidak Pertama kita lepas dulu Dryernya Atau filternya Kemudian sudah kita siapkan dryer Atau filter yang baru Untuk filternya kita pakai filter yang isi ya Jadi yang ada isinya Karena di pasar itu ada dua jenis Jadi ada yang Kopong Ada yang kosong Dan satunya ini ada isinya Jadi semacam silika di dalamnya Kalau pakai yang Ada isinya itu lebih bagus Dibandingkan yang kosongan Kita potong dulu kapilernya Dan pemotongannya harus rapi ya teman-teman Jangan sampai Untung Oke bisa kelihatan Sudah kelihatan lubangnya Kemudian Dryer Kita masukkan di ujung dryer Sekitar 1 cm Jadi jangan terlalu Masuk atau Kurang terlalu Kurang masuk Nanti Akan bermasalah Terima kasih telah menonton Halas dulu ya Jadi tadi kita gak Blushing Atau kita gak Namanya gak di Apa Blushing dulu Kadang kan Banyak temen Temen-temen yang mungkin Di Blushing Tepat baliknya Cuman kalau Misal Blushingnya itu Terlalu lama Biasanya nanti Malah Bikin buntu Karena udaranya Pada masuk Yang ini kita Gak blushing Cuman kita ganti Dryer Saja Yaitu kita Vakum Dan kita isi Dengan Koyang yang baru Oke Sudah kita pasang Kemudian Kita pasang juga Tupa isinya Tepat baliknya ya Tepat baliknya ya Jadar selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya sambungan-sambungannya juga kita las ulang lagi untuk biar lebih kuat jadi baiknya itu kita las ulang selamat menikmati oke sudah selesai ya setelah ini tinggal kita vakum dan kita isi dengan freon yang baru oke jadi ini sudah kita siapkan vakumnya ya manifalnya maksudnya manifal vakum dan juga freonnya jadi untuk pemasangannya disini ada dua keran seperti biasa ya untuk keran yang kering ini yang low press dan yang kanan high press kita pasangkan ke pipa pengisian atau nepel nah sedangkan yang tengah yang warna kuning ini kita pasang di freon dan yang warna merah ini kita pasang di musim pakum ini pertama langkah pertama kita buka semua kerannya dan kita buka setelah itu dan jangan lupa disini juga ditutup ya di keran frelnya oke setelah itu mesin vakum kita nyalakan oke disini tekanannya langsung turun ya jarumnya langsung turun di angka ini no untuk mesin vakumnya juga suaranya jadi ini nanti kita tunggu sekitar 10-15 menit sampai udara yang ada di sulkas benar-benar hilang semua nanti setelah itu tinggal kita isi dengan freon yang baru barangkali teman-teman masih ada yang belum punya mesin vakum teman-teman bisa menggunakan metode vakum body jadi untuk vakumannya itu menggunakan kompresor dari kulkasiku sendiri bagi teman-teman yang belum tahu apa sih vakum body itu teman-teman bisa lihat video kita yang sebelumnya kita sudah pernah upload untuk linknya kita sudah sediakan di kolom deskripsi oke ini kita tunggu saja ya sampai udaranya terkeras habis oke jadi ini untuk memfakuman sudah 15 menit ya teman-teman dan ini untuk jarumnya sudah di angka min hampir 0 min 0 dan kompres suara dari mesin vakum pun sudah halus ini pertama kita tutup dulu pipa kerang yang warna merah kita tutup kemudian pipa vakum kita matikan maksudnya mesin vakum kita matikan selanjutnya langsung kita isi dengan freon ya teman-teman jadi freonnya langsung kita buka ini kita isi kondisi mesin mati di angka sekitar 80 psi dalam kondisi mesin mati ya atau kompresor mati kemudian kerangnya kita tutup lagi kerang freonnya oke sudah selesai selanjutnya kita colokkan kabel powernya oke bisa terdengar untuk kompresor sudah bekerja dan tekanannya ini sudah mulai turun ya jadi nanti kita isi di tekanan 10 psi jadi nanti kita tunggu sampai stabil di 10 psi kalau misal kurang tidak kita tambahin apapun kalau kelebihan bisa kita kurangin dan ini untuk pipa presnya ini sudah anget ya teman-teman pipa presnya anget untuk dryernya juga sudah anget kita lihat bodinya untuk bodi juga sudah terasa hawa anget ya teman-teman kita lihat tekanannya disini kurang ya ini bisa kita tambahkan lagi freonnya kita tambahkan lagi sampai stabil di 10 psi jadi perlu diperhatikan waktu pengisian pertama kalau misal kompresor sudah bekerja dan ternyata dilihat dari jarumnya ini malah ngemin di 0 itu biasanya masih ada kebutuhan freon cuma kalau turun cuma tidak sampai diangka min itu berarti untuk freon sudah bersikulasi dengan baik jadi tinggal disesuaikan saja isinya isi freonnya oke jadi ini sudah stabil ya teman-teman sudah stabil di 10 psi selanjutnya untuk dryern dan pipa pressnya hangat untuk bodinya pun sama berarti untuk freon sudah bisa bersikulasi dengan baik selanjutnya tinggal kita strangle ya langsung kita strangle selamat menikmati terima kasih selamat menikmati oke sudah selesai oke sudah selesai tinggal kita rapatkan saja coba lihat di freesernya jadi untuk freesernya ini sudah terasa hawa dingin ya sudah normal kembali oke jadi seperti itu ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati video ini jangan lupa like dan satu lagi jangan lupa subscribe ya teman-teman oke segitu saja dari kami berjumpa lagi di video selanjutnya bye-bye bye-bye selamat menikmati